Oke, balik di channel Soe Restoration and Repair Jadi disini saya selalu mengupdate dan memberi tutorial tentang cara menjahit sepatu Dan disini ada sepatu pantofel ya, seperti ini sepatunya Ini minta dijahit dan ini juga harus dijahit karena lemnya sudah banyak yang mengelupas Dan untuk bawahnya itu ada tulisan ya, rubber sole Jadi dia pakai sole karet ya Dan bawahnya juga agak polos Ini depan mengelupas, sudah saya lem Dan ini harus langsung kita jahit Dan untuk menjahitnya ini beda, ini tidak pakai jalan benang, ini tidak dijahit dari bawah Mari kita simak saja di meja pengerjaan Oke, dan ini sepatunya, jarumnya sudah saya siapkan Benangnya mana nih, oh iya benang juga sudah saya siapkan Disini saya memakai benang nilon yang nomor 9 ya Ini benang nilon nomor 9 Dan langsung saya jahit, tidak saya beri jalan benang Dan untuk menjahit pertamanya itu jangan disini ya Ini kan ada kayak weltingnya, tapi ini sebenarnya tidak ada weltingnya ya Ini hanya variasi saja weltingnya, tapi sebenarnya tidak ada Ini jangan di bawah sini ya Jangan di bawah sini, tapi kita Tapi menjahitnya itu di atas ini ya Segini nah, di atas Ini yang welting variasi ini Jadi di atas-atasnya sini ya Mari kita mulai saja Jahit dari bagian sini Kenapa kok dari bagian dalam sini? Karena biar kita nanti Lebih mudah dalam menali Benang dibuat lingkaran seperti ini ya Terus dimasukkan di jarum Dalam itu ya Nah, itu Mana nih? Nah, itu ya Dalam ada jarum Dimasukkan, cantolin ke situ Saya cantolin saja ya Setelah dicantolin Tarik Sudah tertarik Terus kita ukur Panjangnya Biar Tidak kurang nanti ketika kita jahit ya Ini bahannya kulit Jadi pasti dia agak berat Ini ya Ini jahitan kedua Jahitan ketiga Agar kawan-kawan tahu Seperti ini Ini kita masukkan benangnya Kita tarik Nah, itu ya Sudah ada Itu ya Lingkarannya seperti ini Kita masukkan ke lingkaran ini Simpel banget ya Hanya seperti ini Dan untuk jaraknya Sekitar 0,6 cm Kalau saya menjahit ini Ada mejanya ya Jadi saya pakai meja Dan ini akan lebih memudahkan Karena biar ada tatakannya Seperti ini Dan ini akan lebih memudahkan Oke, jadi tahu Cara menjahitnya Yaitu di bagian Agak ke atas sedikit ya Jangan dari bawah Dan hasil yang sudah jadi Akan saya Perlihatkan Yang penting kawan-kawan Menjahitnya sudah tahu Dan sudah paham Hasil yang sudah jadi adalah Hasil yang sudah jadi adalah Seperti ini ya Nih Jadi ada jahitannya Di bagian ini ya Itu di bagian depan Samping-samping Tapi tidak terlalu terlihat Banget ya Karena memakai benang Warna hitam Oke, jadi seperti itu saja Nantikan video-video saya Selanjutnya Yaitu yang Tentang Reparasi Sandal dan sepatu Bye-bye Selamat menikmati